Pemirsa seorang balita di Jakarta Barat menjadi korban kekerasan yang dilakukan asisten rumah tangga. Pelaku berdali emosi karena korban sulit diatur. Pelaku hampir 5 tahun bekerja di rumah orang tua korban. Pemirsa kehadiran asisten rumah tangga dalam setiap keluarga seharusnya menjadi figur penolong dalam setiap tugas keluarga. Termasuk menjaga dan merawat anak sang majikan. Namun faktanya kekerasan terhadap anak seringkali terjadi dan pelakunya adalah asisten rumah tangganya sendiri. Dari video amatir yang viral di media sosial ini, seorang anak berusia 7 tahun dianiaya seorang asisten rumah tangganya di Jelambar Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Video ini beredar setelah satu bulan kejadian dan dilakukan saat rumah dalam kondisi kosong. Polisi menangkap pelaku penganiayaan wanita berusia 23 tahun yang hampir 5 tahun bekerja di rumah orang tua korban. Pelaku mengakui melakukan penganiayaan karena kesal dengan korban. Berpercaya menyesal. Ada berjanji tidak akan melakukan lagi-lagi. Iya. Kalau diberikan kecepatan untuk kembali kerja di sana, mau mbak? Enggak, enggak. Kenapa? Iya. Kenapa? Kenapa emang sudah niat mau berhenti. Oh emang mau berhenti. Iya. Anaknya betul pun sudah diatur ya mbak? Iya. Hasil tes kejiwaan dan pemeriksaan polisi, pelaku memiliki sifat agresif dan selama ini dilampiaskan pada korban. Pelaku selama ini dipercaya orang tua korban karena selalu bisa bersikap ramah dan baik. Bahwa selama ini pelaku tidak sebagaimana sosoknya ditampilkan. Memang pelaku itu pada saat ada orang tua korban, dia tampilannya berbeda. Lebih baik, dia ramah, sehingga mendapatkan percayaan penuh dari orang tua korban. Pertama disampaikan, orang tua korban belum percaya, akhirnya ditunjukkanlah video tersebut. Akhirnya orang tua korban cukup kaget. Tapi pada saat itu karena tidak tahu pelaku kemana, akhirnya sama orang tua korban diviralkan melalui media sosialnya. Menurut pendamping keluarga korban, Ilma Sofiani, berbagai aspek bisa mempengaruhi sikap seorang asisten rumah tangga, termasuk komunikasi yang mempekerjakan. Dan yang terpenting itu adalah intens berkomunikasi dengan anak. Libatkan anak dalam diskusi-diskusi atau katakanlah misalnya dialog malam. Dialog malam itu seperti ketika kita pulang ke rumah, kita tanya dengan anak kita, di sekolah bagaimana, di rumah bagaimana, tadi di rumah main apa saja. Apa yang dilakukan, bermain dengan siapa. Pemirsa kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh asisten rumah tangga menjadi cerminan betapa kekerasan terhadap anak di Indonesia masih mereja lela. Bahkan di rumahnya sendiri. Dalam kasus kekerasan yang melibatkan asisten rumah tangga ini, pelaku dapat dijerat pasal kekerasan dalam rumah tangga, serta pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman lima tahun penjara.